Intro Hai sahabat gamescape dimanapun anda berada kita jumpa lagi di channel youtube kesayangan kita Channelnya para pengguna perangkat lunak bebas atau floss free libre dan open source software khususnya para desainer dan freelancer nah pada kesempatan kali ini kami ingin share kepada teman-teman semua bagaimana cara mengimpor file svg ke dalam format sinvig ke dalam aplikasi sinvig disini saya sudah mempersiapkan satu buah satu buah berkas svg nah langsung saja kita coba import disini dengan cara saya yang pertama adalah drag and drop nah ternyata adalah gambarnya berantakan ya nah kalau kita lihat aslinya seperti ini nah ini gambar aslinya begitu bagus sempurna tapi ketika di import dengan cara drag and drop ini terjadi masalah yaitu gambarnya jadi rusak gitu ya lalu kita lihat di grupnya sini ya objek-objeknya jadi kacau jadi kacau ini saya buang terlebih dahulu yang kedua saya menggunakan cara import menggunakan masuk ke dalam menu atau ctrl i ya lalu disini saya buka yang format svg yang tadi ya saya import dan ternyata masih sama jadi disini svg nya jadi berantakan ya teman-teman ya nah bagaimana caranya agar ketika mengimport file svg ini tidak menjadi berantakan kita menggunakan cara yang ketiga yaitu kita convert terlebih dahulu dari svg menjadi format sinvig atau sef menggunakan aplikasi inkscape bisa buka menggunakan aplikasi inkscape terlebih dahulu nah disini saya sudah menemukan satu buah gambar yaitu gambar traktor ya dengan berbagai macam layer yaitu roda belakang ini ya roda belakang roda depan dan bagian body jadi saya klasifikasikan menjadi tiga nah ini adalah salah satu layer berikutnya adalah layer eksperimen ya layer eksperimen ini adalah layer dimana kita ingin membuktikan apa saja sih yang tidak bisa di eksport dari format svg ini menjadi sef itu objek-objek seperti apa nah dari kriteria yang sudah saya pelajari ternyata disini sinvig tidak bisa membuka objek yang belum dirubah menjadi path terlebih dahulu nah jadi teman-teman kriterianya harus meng-convert ke dalam path ya terlebih dahulu setiap-setiap objek yang belum di-convert misalkan rectangle atau circle dan yang kedua gunakanlah layer dalam mengelompokkan objek ya jangan menggunakan group itu yang kedua yang ketiga jangan menggunakan objek yang berlubang nah jadi disini saya sudah menyiapkan objek-objeknya ya nah ini ya jadi yang pertama harus di-convert to path nah saya disini punya objek yang belum di-convert yaitu ini oops maaf nah ada objek rectangle ada objek circle ini belum saya ubah menjadi path ya nah disini di bagian group teman-teman bisa lihat ya di bagian status bar maksud saya bahwa ini objeknya bernama circle ya ini rectangle nah ini masih bisa kita edit seperti ini nah ini juga masih bisa kita edit ya seperti itu nah sedangkan yang bagian bawah sudah tidak bisa kita edit lagi ya nah ini karena ini sudah kita convert jangan menggunakan objek yang berlubang nah jangan menggunakan objek yang berlubang ini adalah objek yang berlubang nah karena nanti akan jadi berantakan ya jangan menggunakan objek blurring nah ini saya menggunakan objek blurring apakah nanti bisa berjalan dengan lancar atau tidak ya jangan menggunakan teks nah ini teks juga jadi teman-teman bisa mensiasati menggunakan teks di sinfik secara langsung ya 6 jangan menggunakan gradasi warna nah disini saya menggunakan gradasi warna betul atau salah nanti bisa kita buktikan bareng-bareng yang ke delapan rename menggunakan objek properties ya nah ini tadi objeknya kita kita buka ya kita menggunakan objek properties dalam rename jadi sebenarnya disini teman-teman jadi rename yang ada disini itu adalah label ya label kalau kita buka melalui objek properties ini experiment ini masuk ke label tapi id-nya disini menggunakan G1126 seperti itu ya nah ini gradasi namanya masih asli rectangle juga sama circle rectangle to path ini sudah saya ubah id-nya menjadi rectangle jadi kalau teman-teman ingin merubah namanya rename itu guna gunakan objek properties ya nah disini tinggal merubah id-nya dengan catatan id-nya yang dirubah bukan label karena kalau label yang nanti akan dirubah kan disana akan balik lagi ya normal lagi oke disini saya sudah punya file-nya ya kita tinggal export ya kita save as menjadi format SIF ya teman-teman ya kita format SIF nah ini dia formatnya SIF ya lalu kita save ternyata disini adalah penguncul error ya penguncul error ini biasanya karena dia penggunaan blurring jadi disini blurringnya coba kita hapus dulu kita hapus DEL lalu kita save as lagi ya menggunakan format SIF seperti ini ya lalu kita save save as lagi apa yang terjadi kita buka di dalam format SIF ya nah ini dia saya close dulu close dulu nah ini adalah file-nya ya kita buka dengan SIF apa yang terjadi nah disini file-nya terbuka dengan baik ya file-nya terbuka dengan baik seperti ini nah dibandingkan dengan yang tadi kita tinggal drag and drop sama menggunakan import ternyata dengan cara meng-convert menjadi SIF lewat Inkscape dia terbuka dengan sempurna lalu lalu objek-objek yang kita eksperimen tadi apakah berhasil atau tidak nah disini kita bisa lihat ya yang pertama objek grup berubah hilang objek yang kita grup tadi ya objek grup nah disini grup eksperimen itu berubah nah disini grup eksperimennya berubah hilang ya kita gradasi disini berubah menjadi hitam ya jadi kriterianya memang tidak boleh menggunakan gradasi terus objek yang belum di convert to path seperti ini ya nah juga hilang juga dua-duanya jadi teman-teman harus melakukan convert to path atau masuk ke bagian menu path objek to path seperti ini ya nah nah dia akan berubah untuk opacity ternyata dia bisa dibuka dan untuk objek yang berlubang nah dia menjadi dua bagian disini nah teman-teman bisa melakukan teknik masking nah untuk masking akan saya jelaskan di tutorial berikutnya ya jadi tidak akan saya jelaskan disini terus text disini hilang teksnya nah ini ya jadi teman-teman bisa menggunakan teks tapi teksnya langsung dari scene fig nya saja ya disarankan seperti itu nah untuk layer nya teman-teman bisa cek disini layer nya normal semua ya roda belakang roda depan dan bagian body nah ini adalah layer nah perbedaannya antara layer dengan group kalau di icon nya disini teman-teman bisa melihat dari tipenya ya t tipenya ini kalau layer bentuknya adalah tiga garis seperti ini kalau group bentuknya cuma dua garis kalau teman-teman sudah terlanjur melakukan grouping teman-teman kalau ingin merubah menjadi layer cukup klik di icon nya seperti ini nah dia akan berubah menjadi layer berubah menjadi group, group, group berubah menjadi layer nah seperti itu untuk membuktikan teman-teman bisa masuk ke menu layer seperti ini ya nah apakah benar? nah benar ya eksperimen roda belakang roda depan body nah ini bisa kita ubah menjadi group seperti ini maka dia akan hilang nah eksperimen ini group dia hilang ya tidak muncul di bagian layer karena dia sudah berubah menjadi group ini juga saya klik hilang juga nah ya kan klik lagi maka dia akan muncul nah cukup mudah dalam meng-convert dari layer menjadi group group menjadi layer cukup dengan klik icon ini ya oke oke jadi disini kriterianya sudah sangat jelas sekali ya teman-teman ya akan saya ulangi lagi bahwa teman-teman tidak diperbolehkan yang pertama harus merubah objek menjadi path terlebih dahulu jadi jangan objeknya jangan objek asli ya seperti itu rectangle circle harus di object to path terlebih dahulu yang kedua gunakan layer karena kalau menggunakan group akan hilang ya grupnya ya jadi kalau kepingin mengelompokkan teman-teman sudah bisa menggunakan layer jangan menggunakan group nah cara mengkonversinya seperti yang tadi yang sudah dijelaskan ya yang ketiga jangan menggunakan objek berlubang nah ini objek yang berlubang dia akan rusak ya akan seperti di break apart seperti itu yang keempat jangan menggunakan blurring karena blurring tidak bisa diexport seperti tadi akan ada masalah ya lima jangan menggunakan text karena textnya akan hilang ya jangan menggunakan gradasi warna gradasinya akan berubah menjadi hitam seperti ini dan untuk rename objek nah rename objek dia rename nya akan menjadi balik lagi ya kan path 113 yang normal adalah rectangle nah ini ya kalau kita lihat di bagian sinfix nya tadi ya kita lihat di bagian rectangle seperti ini ya rectangle nah objek properties nah id nya bener rectangle yang bagian ini path 1113 nah seperti itu kita lihat apakah bener path 1113 nah jadi sudah jelas ya bahwa kriterianya yang sudah disebutkan tadi jadi supaya exportingnya sempurna hindari yang sudah disebutkan ya oke sampai disini tutorial kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan boleh tinggalkan pesan di kolom komentar ya nanti kami akan berusaha untuk menjawab ya oke sampai ketemu lagi di tutorial kita berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati do Terima kasih.